Hei yo what's up dulu kembali lagi di channel Gigi Klu bersama saya disini Baiklah kali ini saya punya knallport lagi dengan merek bestry tapi ini bukan yang ori jadi masih buatan purbalingga kita bakalan review dulu knallport ini kemudian nanti kita bakal pasang ini untuk motor handbag ya jadi kita bakal pasang di motor handbag kemudian kita bakal lihat kayak gimana bentuknya kalau udah pasang di motor handbag dan kayak gimana suaranya nanti dimotor handbag dibantu jadi sekarang kita mau review dulu knallport ini jadi jangan lupa di subscribe dulu channel ini sebelum kita lanjut ke video ini oke jadi mau saya review dulu nanti setelah itu kita pasang di motor oke let's go Oke Bro jadi kita bahas ini dulu ya sensornya jadi tabung knallport ini bentuknya kayak gini ini mirip kayak dos yang sensor panjang ya bentuknya dari finishingnya juga di ujung sini kayak gini ada kancingan kayak gini ya seperti biasa lah finishingnya purbalingga udah banyak kita review knallportnya ini ini juga untuk pegangannya udah paten jadi nggak pakai pegangan klaim kayak gini tuh jadi dia udah paten di sini pegangannya ini udah pas kayaknya di haremnya enme nanti kita coba aja untuk mereknya kayak gini best 3 atau best 3 kemudian nih dia pakai plat ya jadi pakai plat tipis yang diklaim kayak gini ini di ujung satunya dia juga pakai kancingan sama dan ini dia ujungnya ada tambahan kayak gini jadi nanti suaranya enggak bakalan begitu keras karena udah isi kayak gini tapi ini pendek sih harusnya kalau panjang segitu mungkin suaranya bakalan lebih halus tapi nanti kita coba aja sama-sama jadi kayak gini bentuknya bisa kalian lihat sendiri jadi ini udah full stainless ya untuk bahannya ini ini ringan sekali sebenarnya nih kalau saya pegang kenal potnya ringan jadi beratnya tuh sekitar eh satu kiloan lebih mungkin nggak nyampe satu kilo ringan sekali nih untuk knallportnya kemudian lanjut setelah knallport kita dapat leheran ini leherannya kebagi dua ya jadi ada bisa dipotong kayak gini nah jadi ini masuk ke sini nanti nah biasanya kalau saya beli knallport leherannya tuh kayak gini disininya ini sering sekali bocor dia makanya kalau beli yang pakai samong kayak gini sering sih saya last di sini biar nggak bocor tapi nanti kita coba aja semoga aja nggak bocor jadi kalau nggak bocor yang nggak usah di last lagi ini untuk leherannya dapat tiga per juga ini pernya nah dapat tiga tuh di sini satu dan di leheran dengan knallportnya ada dua disini jadi ini leherannya disini stainless dan disambung nih besi dilapisi stainless jadi sama sih nggak mau keharatan cuma bahan yang ini lebih bagus yang ini lebih jelek lah bilang jadi ini lebih berat leherannya daripada knallportnya nih knallportnya lebih ringan daripada leherannya itu aja sih untuk knallportnya langsung aja kita bakal pasang di motor dan kita lihat kayak kayak gimana bentuknya kalau dah pasang di motor setelah itu kita bakal cek kayak gimana suaranya Oke let's get Oke bro di motor n-mac ini kita bakal pasang knallport yang tadi kita review bestry yang tadi kita review sebelum kita pasang jadi ini mau tak buka dulu knallport yang dah kepasang nih baru kita pasang keheran yang bestry ini dan itu kita pasang knallportnya nanti kita tunjukin kayak gimana bentuknya kalau dapat pasang dan terakhir nanti kita bakal cek kayak gimana suaranya Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bro jadi knallportnya udah kepasang di motor n-mac perkiraan saya tadi kan untuk pegangannya yang ini dia udah presisi sama arm ya tapi ternyata enggak jadi pegangannya jauh ke belakang sementara itu armnya jauh di depan jadi saya tambahin plat kayak gini jadi ini biar kokoh jadi ini udah kokoh ya sekarang kita bakal coba kayak gimana suara dari knallport ini tadi kan dah saya tunjukin kayak gimana bentuknya kalau udah pasang di motor n-mac jadi ini posisi motor masih off coba dinyalain dulu motornya oke oke jadi kayak gini posisi eh kayak gini suara dari knallport ee 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 dalam keadaan motor ini masih hidup lamsam aja jadi masih low RPM ee kita bakal coba dengerin kayak gimana suaranya di high RPM coba digas motornya oke jadi kalian bisa denger tadi kayak gitu suaranya di high RPM jadi kalau saya denger langsung disini ya suaranya tuh ngepas ya lumayan sih ngepas tapi gak terlalu burut di high RPM nya itu dia agak sedikit pecah mungkin karena saya posisi dengernya kurang kurang jauh atau gimana ya nanti kita bakal coba dengerin suaranya dari belakang dari atas dan dari depan seperti biasa nanti dari jauh kalau bisa nanti sambil jalan saya kasih denger suaranya kayak gimana jadi ditonton aja terus video ini sampai habis dan jangan di skip oke selamat menikmati 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 oke bro jadi kayak gitu tadi suara dari kenalpot kalau menurut saya suaranya sih mirip-mirip kayak dos yang slenser panjang bukan yang oval jadi udah pernah kita review kemarin kalau saya suka suara kenalpot ini di saat low RPM atau di middle RPM jadi saya suka suaranya tapi kalau udah di high RPM ya agak gimana ya suaranya keras kemudian lumayan bikin telinga sakit tapi kalau kalian suka suara kenalpot yang keras ini cocok buat kalian karena saya kurang suka kalau suara kenalpot terlalu keras jadi saya sukanya yang agak ngepas tapi dia lembut kayak kemarin kita review dos yang oval tuh kayak gitu ya suka saya suaranya jadi buat kalian yang pengen beli kenalpot kestri ditonton aja dulu video ini ya jangan biar kalian gak nyesel nanti beli oke kalau belum tau kayak gimana bentuknya kalau udah pasang di handbag dan kayak gimana suaranya kalau udah pasang di handbag jadi video ini udah selesai jangan lupa di subscribe channel ini like jika kalian suka dengan video ini jangan lupa share ke teman-teman kalian dan berkomentar lah jika perlu oke see you next video oke ke teman-teman misalnya juurda do